Sampai lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Sampai Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran pemrograman Clipper seri yang ke-28 ini, kita akan melanjutkan dari pembelajaran pemrograman Clipper seri yang ke-22. Di mana kita telah mengaplikasikan password untuk mengendalikan menu. Namun pada seri yang ke-27, kita hanya memberi kesempatan kepada operator satu kali saja pengisian password. Nah, pada seri yang ke-28 ini, kita akan memberi kesempatan kepada operator agar bisa melakukan kesalahan paling banyak tiga kali kesempatan. Mari kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Cerita dari dosbox adalah seperti ini, background hitam. Sedangkan untuk editornya menggunakan notepad, backgroundnya putih. Kita coba ya, konekkan antara dosbox dengan modus, dengan perintah mount k-e itu drive, di mana database berada di drive-e, foldernya kebetulan saya tersenama PRG. Di mana Anda juga boleh menciptakan folder sendiri. Kemudian kita konekkan dengan kt2, lalu kita coba men-execute menu 1 ya. Kalau kita mau lihat, bisa hadir men-bintang.trg. Ada dua, yang satu tanpa password, sehingga kalau yang satu do men-stk langsung do men-stk, otomatis langsung diakses. Termasuk melihat data. Nah, kalau data-data ini bersifat rahasia, tentu langsung kita langsung mau datang-data tersebut. Kebetulan ini hanya contoh. Namun demikian, kalau kita menggunakan men-stk1 yang bisa kita kasih password, Nah, disini perhatikan di bawah ini ada password warna merah ini. Kalau kita passwordnya kita ketik salah, misalnya A, C, A. Nah, disini ada pada seri 27 kan kita kasih semacam pembuktian ya. Semacam pembuktian ternyata bisa kita munculkan. Nanti sebentar lagi akan kita sengitakan. Kita enter. Maka, dia akan memberi pembentar, mohon maaf, Anda tidak berhak masuk menu. Tengah tekan enter, dia selesai. Begitu. Jadi kesempatannya hanya satu kali. Agar kita bisa memberi kesempatan sebanyak tiga kali, kita akan men-open file. Ini save as type-nya harus call file. Men-stk1 ini kita save as menjadi men-stk2. pb.trg. Ini sudah dua ya. Sambil merapikan yang mohon maaf itu kan kalau kita lihat terlalu ke kanan. Maka untuk kata-kata ini kita boleh sempurnakan terlebih dahulu ya. Ini kita ctrl-x saja. Kita boleh kasih di sini comment. Comment sama dengan ini. Sehingga ini bukan 31. Seperti waktu kita membuat menu chat stk itu ya. Ini boleh 80. 80 dikurangi panjang dari comment. Dibagi dua. Say comment. comment ini pasti akan rapi. Seperti itu. Kita simpan. Terlebih dulu ya. Ini masih satu. Tapi tidak apa-apa kita simpan dulu. Sehingga kita jalankannya do-man stk2. Misalnya kita buat post-up install. Nah ini saya sudah rapi. Itu yang hal simpel sejadiannya sangat penting dan berbahaya kalau post-up install. kita munculkan kan. Oke. Yang kedua kita akan membuang tampilan ini. Ini tidak perlu di munculkan. Kita hapus saja. Tinggal tidak muncul di pojok kiri yang saya. Nah. Kemudian di sini. Di sini kita ada kesempatan. Nah ini kan langsung keluar. Return di sini. Oke. Kita kasih variable kesalahannya itu dengan variable awal di lepakan di atas tidak apa-apa. kesalahan. Misalnya salah ke atau jumisalah. Jumisalah ini pas 8 tapi maksimal sepulsi. Pas ya. Jumisalah sama dengan 0. Artinya belum melakukan kesalahan. Harga awal jumisalah 0. Kemudian di sini di sini akan ada pengecekan. Ya. Pengecekannya di sini. Karena 3 kali berarti ada rentang. If jumisalah if jumisalah lebih kecil lebih kecil atau sama dengan 3 ya. Dia akan look. look ke atas otomatis dia minta di sini masuk ke pagi. Jadi kalau dia lebih kecil atau sama 0,3 itu dia kasih kesempatan. Sehingga ini berarti baru sekali kesalahan. Berarti tadi kan 0. Karena sudah terjadi kesalahan maka jumlah salah yang sekarang adalah jumisalah yang tadi. Jumisalah yang tadi ditambah 1. Mungkin dia look. Jika tidak jika tidak lebih kecil atau sama 53 dia akan membuat semangat ini. Cukup simple sebetulnya. Semangat semangat dia akan memberi komentar ini. Itu kalau dia lebih kecil 3 ini lebih besar tentunya ya. Sudah selesai. Kita coba sekali lagi ya. Kita Ctrl S Oke. Kita coba. Nah ini kita salahkan. Itu dua. Ini salah nih. Oh ya ini warnanya harus putih nih. aduh. Kemudian yang kedua. Kedua. Ya ini yang kedua kali salah ya. Sekarang kita buat dengan. A B C Nah mau dia. Oke gitu. Sintai kita cek. Seharusnya luluk ini sebelum luluk ada set color to. Jadi kalau luluk itu kan kembali ke sini. Maka set color ini harusnya ditaruh disini juga. Tetap putih pas utnya merah. kita kita simpan kita lagi kita salah yang oras salah satu itu putih ya. Kemudian sekarang minta password minta password lagi benar. Karena pada waktu naik ke atas otomatis harga dari P1 P2 P3 itu harus di nol kan lagi. Untuk ini sudah di nol kan lagi. Sintai boleh kasih semacam konfirmasi terlebih dulu pada saat titik ini dia sudah benar atau belum. Misalnya kita kasih dari 1 C Kalau sudah masuk sini berarti benar. Kalau benar dia minta di ini. Kita coba ya. Kita coba 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 A, B, C Nah ini tidak muncul tulisan benar. Begitu benar ya begitu benar dia akan minta disini. Harusnya ada muncul oke jadi dia minta disini. Kita cek ini. Kalau tidak kelihatan ya ini harus dikasih set color nya harus dicek. Kalau benar harusnya set color nya harus bisa di input. tidak bisa dilihat bukan tidak penyapan. Oke itu kita copy saja. Pada saat dia benar set color nya ini harus dibuat menurut tulisannya putih background hitam minum hitam putih begitu input nya kalau benar kita coba sekali lagi menurut 2 7 sudah salah kita menurut benar A,B,C benar nah ini kita mau kalau benar misalnya saya langsung nomor 5 itu karena benar sekarang kita minta password lagi kita buat salah salah 2 3 oh banyak banget ya salah 1 salah 2 salah yang 3 4 kali 5 kali dia oh kalau 5 kali berarti ini lebih kecil lebih kecil sama lebih kecil jumlah salah lebih kecil kita coba lagi kita simpan jadi belajar itu tidak perlu lalu benar karena kadang-kadang increment itu kita terjebak oleh logika praktis kita lalu lalu solusinya bagaimana solusinya kita coba lagi 1 2 3 4 nah kalau 4 berarti ini lebih kecil 2 kita simpan semacam ini permainan jadi kita dengan logika praktis kita dengan logika ideal kita pakai logika praktis saja ya jadi permainannya disitu sekarang kita simpan lagi kita coba yang salah itu 2 3 begitu 3 kali kesalahan langsung jadi incrementnya lebih kecil oke sekarang yang benar yang benar A B C benar kan nah disini kita bisa langsung nomor 1 ya harus lagi seperti kalau anda masuk ke ATM misalnya cek saldo setelah itu ada pertanyaan kalau kita akan menjalankan transaksi lainnya kita harus masukkan password lagi untuk proteksi supaya aman nah disini kita harus ketik lagi nah 2 dan seterusnya oke ya tapi kita rapikan dulu nih kita rapikan dulu A B C nah kata-kata yang di pojok kiri atas kata-kata yang di buang 6 misalnya langsung selesai terima kasih nah yang benar tadi dimana ini 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 kan tadi hanya untuk sebagai cek aja ini langsung dihapus aja atau kalau mau sebagai history anda boleh kasih bintang depannya nah kita simpan lagi kita coba sekali lagi yang salah ya biar mantap 1 2 ini kesalahan yang 3 langsung ditolak kemudian sekarang kita coba yang benar A B C tulis di enter HAC minta sehingga tinggal merapikan ini kalau password sudah diisi konsekuensinya tulisan password harus dibuang supaya tidak membingungkan oke jadi tadi ada kata password itu ini kan koordinat baris ke padu ini kan koordinat baris ke 19 ya jadi kalau benar dia akan membersihkan baris 19 koordinat baris 19 boleh boleh saja tepat tetapi kalau mau mulai ke kolom 0 C ini space kan lebar 80 maka boleh 75 atau berapa enggak apa-apa kita coba 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 sekali lagi nah kita coba kalau yang salah sekali lagi ya 1 2 3 nah gitu sekarang kita coba yang benar A B T nah sebetulnya ini enggak ada width sih width ini pengaruh dari mana ini enggak perlu width ini enggak perlu saya pun saja begitu benar ya langsung minta pilihan nombor 0 kasih dulu yang ini L langsung 6 nah cara kerjaan begitu coba saya buat salah biar mantap 1 2 3 kita karena benar A B C tuh langsung minta kan begitu nah nah gitu ya kemudian yang bisa Mas Toh sampaikan di dalam semoga kali ini trial 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 bukan trial and error trial sampai benar artinya kalau ada pesanan jadi benarkan kalau benar terus ikuti dengan tekun sekian konsisten dicoba 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 pasti suatu saat akan anda akan lebih kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi yang penting salam saya Mas Tersanto dari LTK tetaplah sehat semangat dan keluarga salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih